Terima kasih. Seorang kreator-kreator baru, mereka mampu menciptakan video, menciptakan games, menciptakan animasi yang akhirnya menjadi story, menjadi konten yang akan disistimusi melalui medium mobile dan internet. Dengan adanya medium baru seperti mobile dan internet, saat ini generasi muda mempunyai akses langsung untuk mereka menjadi seorang kreator, seorang inovator yang akan siap masuk ke industri hanya dengan menggunakan akses medium-medium baru. Lulusan IDS hari ini bekerja di perusahaan-perusahaan seperti KapanLagi, MalesBanget.com, Bekiko, dan juga terlibat di dalam produksi konten dan film. Lulusan IDS juga bekerja secara internasional di Ubisoft, Lucasfilm, terlibat di dalam produksi game dan animasi. Melalui akses yang ada di industri hari ini, IDS sering sekali mengundang para profesional pelaku industri untuk membuat satu network di environment IDS. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi murid-murid atau alumni dari IDS untuk kenal langsung dengan pelaku industri. Ekosistem IDS sangat dekat dengan industri, sehingga kita cukup sering mengadakan satu networking di mana para lulusan dari IDS, murid-murid, dan para pelaku industri saling berinteraksi. Ini memberikan benefit yang luar biasa bagi murid-murid IDS. Di IDS, kita memiliki satu program kolaborasi di antara siswa desain, animation, film, di mana mereka membuat satu karya. Oleh sejak script, shooting, direct semuanya dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini merupakan upaya bagi kita untuk membuat satu platform sehingga para siswa di mana karya-karya mereka ini bisa dipublikasikan, bisa mendapatkan kesempatan exposure di industri. Karena mereka akan dibutar di Blitz dan juga acara seperti Comic Con. Nama saya Andi Budiman, saya adalah seorang kreatif entrepreneur yang memulai karir saya di desain dan animation. Dengan lahirnya medium baru seperti mobile dan internet, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mereka menjadi seorang kreator-kreator baru. Mereka mampu menciptakan video, menciptakan games, menciptakan animasi yang akhirnya menjadi story, menjadi konten yang akan disistimusi melalui medium mobile. Dengan adanya medium baru seperti mobile dan internet, saat ini generasi muda mempunyai akses langsung untuk mereka menjadi seorang kreator, seorang inovator yang akan siap masuk ke industri hanya dengan menggunakan akses medium-medium baru. Lulusan IDS hari ini bekerja di perusahaan-perusahaan seperti Kapan Lagi, Males Banget.com, Bekiku, dan juga terlibat di dalam production konten dan film. Lulusan IDS juga bekerja secara internasional di Ubisoft, Lucasfilm, terlibat di dalam produksi game dan animasi. Melalui akses yang ada di industri hari ini, IDS sering sekali mengundang para profesional pelaku industri untuk membuat satu network di environment IDS. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi murid-murid atau alumni dari IDS untuk kenal langsung dengan pelaku industri. Ekosistem IDS sangat dekat dengan industri, sehingga kita cukup sering mengadakan satu networking di mana para lulusan dari IDS, murid-murid, dan para pelaku industri saling berinteraksi. Ini memberikan benefit yang luar biasa bagi murid-murid IDS. Di IDS, kita memiliki satu program kolaborasi di antara siswa desain, animation, film, di mana mereka membuat satu karya oleh sejak script, shooting, direct, semuanya dilakukan oleh siswa. Pegiatan ini merupakan upaya bagi kita untuk membuat satu platform sehingga para siswa di mana karya-karya mereka ini bisa dipublikasikan, bisa mendapatkan kesempatan exposure di industri. Karena mereka akan diputar di Blitz dan juga acara seperti Comic-Con. Nama saya Andi Budiman, saya adalah seorang kreatif entrepreneur yang memulai karir saya di desain dan animation. Dengan akhirnya medium baru seperti mobile dan internet, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mereka menjadi seorang kreator-kreator baru. Mereka mampu menciptakan video, menciptakan games, menciptakan animasi yang akhirnya menjadi story, menjadi konten yang akan disistimusi melalui medium mobile. Dengan adanya medium baru seperti mobile dan internet, saat ini generasi muda mempunyai akses langsung untuk mereka menjadi seorang kreator, seorang inovator yang akan siap masuk ke industri hanya dengan menggunakan akses medium-medium baru. Lulusan IDS hari ini bekerja di perusahaan-perusahaan seperti KapanLagi, MalesBanget.com, Bekiko, dan juga terlibat di dalam production konten dan film. Lulusan IDS juga bekerja secara internasional di Ubisoft, Lucasfilm, terlibat di dalam produksi game dan animasi. Melalui akses yang ada di industri hari ini, IDS sering sekali mengundang para profesional pelaku industri untuk membuat satu network di environment IDS. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi murid-murid atau alumni dari IDS untuk kenal langsung dengan pelaku industri. Ekosistem IDS sangat dekat dengan industri, sehingga kita cukup sering mengadakan satu networking di mana para lulusan dari IDS, murid-murid, dan para pelaku industri saling berinteraksi. Ini memberikan benefit yang luar biasa bagi murid-murid-murid ini. Di IDS, kita memiliki satu program kolaborasi di antara siswa desain, animation, film, di mana mereka membuat satu karya oleh sejak script, shooting, direct, semuanya dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini merupakan upaya bagi kita untuk membuat satu platform sehingga para siswa di mana karya-karya mereka ini bisa dipublikasikan, bisa mendapatkan kesempatan exposure di industri. Karena mereka akan dibutar di Blitz dan juga acara seperti Comic Con. Oke, halo, selamat sore semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di webinar IDS untuk di hari ini. Perkenalkan, nama saya Sony dari tim IDS, International Design School Jakarta. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di webinar kita hari ini yang berjudul Desain Your Own Realistic Game Character. Bersama nasional kita hari ini ada Kak Dana Jovian, selaku alumni IDS juga. Oke, sebelum kita mulai webinar hari ini, mungkin izinkan aku untuk memudarkan satu video mengenai IDS dan juga sedikit prestasi mengenai IDS. Selamat datang di IDS, International Design School. Hai, aku Aulia, mahasiswa jurusan Digital Design. Setelah berkuliah selama 20 bulan, aku dapat memilih untuk melanjutkan kuliahku dan mendapatkan gelar bachelor di Australia. IDS memiliki pathway program di GMC Academy dan Griffith University. Melalui kurikulum internasional dan kuliah yang berbasis proyek, mahasiswa mendapatkan portfolio yang sesuai dengan industri. Dengan rasio pengajar dan mahasiswa yang ideal, proses pembelajaran dan komunikasi di kelas jadi lebih intensif. Di program ini, saya belajar desain untuk media cetak, digital, dan interaktif. Hai, saya Jeremy, mahasiswa dari jurusan Digital Film and Media Production. Saya belajar seluruh proses pembuatan... ...al maupun internasional. IDS secara rutin menyelenggarakan workshop, seminar, dan screening film untuk membuka awasan dan membangun network dengan industri. Hai, nama saya Ulan dari jurusan Digital Animation and Games. Kami diajarkan aspek kreatif dan teknis dalam proses pembuatan animasi. Mulai dari teknik penggambar, sculpting, hingga proses membuat 3D, modeling, dan animation. Portofolio yang dihasilkan selama perkeluahan bisa digunakan untuk kelanjutan studi ke luar negeri maupun berkarir di industri. Study experience di IDS ini lebih praktikal ya. Jadi, kita sebagai mahasiswa atau sebagai murid, diajarkan untuk langsung berproses di pembuatan film. Di IDS, kita tuh diajarinnya langsung oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Ini emang ekspert di bidang desain dan juga animasi. Jadi, kita banyak banget dapat insight-insight dari dosen yang... Bahkan setelah kita lulus tuh kepake barang ketika kita buat kerja ataupun bikin usaha kreatif studi. Aku paling suka tuh pas kita studio production, satu akatan bersama-sama. Itu bener-bener kita diuji kesabarannya, kekompakannya. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajarin sebelumnya tuh bener-bener diuji di situ. Karena kita membuat satu acara yang memang harus jadi dengan deadline yang lumayan sempit. Studio production merupakan proyek kolaborasi seluruh mahasiswa dari jurusan desain, animasi, dan film. Karya ini sepenuhnya diproduksi oleh mahasiswa. Mulai dari persiapan, produksi, eksibisi, hingga komersialisasinya. IDS berkolaborasi dan membuka kesempatan magang bagi siswa melalui perusahaan afiliasi seperti... Ideoworks Agency, Paragon Picture, dan Ideosource Entertainment. Beberapa film yang sudah diproduksi seperti... Lost Man Bugroto, Backstage, dan film animasi ini. Hai, aku Budi. Oke teman-teman, itu untuk sedikit video perkenalan dari IDS. Mungkin saat ini aku akan lanjut ke presentasinya. Oke teman-teman, selamat datang di IDS International Design School. Oke teman-teman, IDS-nya sudah berdiri dari tahun 2000 ya teman-teman. Dan kita merupakan The Reading Creative School in Design, Animation, dan juga Film. Dan kita di sini memiliki pathway. Nah teman-teman, apa sih pathway itu? Nah jadi di mana teman-teman saat berkuliah di IDS selama 20 bulan, teman-teman bisa nih untuk melanjutkan kuliah kalian ke luar negeri teman-teman. Jadi teman-teman di luar negeri itu nggak usah ngulang dari nol lagi. Teman-teman bisa transfer kredit juga. Jadi hanya lanjut sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Di Australia, kita ada kerjasama dengan jisah juga Griffith University. Dan juga ke UK, kita ada kerjasama dengan UCA dan juga T-Side University. Oke, next. Oke, kenapa sih masih IDS teman-teman? Di IDS ini kredit-kredit praktek ya teman-teman. Jadi teman-teman akan nggak cuma di kelas aja duduk, baca buku, tapi teman-teman akan langsung praktek. Nah, lalu kita kuliahnya juga singkat, hanya 20 bulan saja. Lalu kita memiliki pathway to international degree, seperti yang tadi aku udah jelasin. Lalu kita pengajarnya merupakan profesional, praktisi semua yang masih aktif di dunia industri sampai saat ini. Lalu kita memiliki job network to creative and startup industry. Lalu untuk sistem pengajaran, pembelajaran kita sistemnya semua kelas teaching ya teman-teman. Jadi di mana sekelas itu maksimal hanya 15 orang saja. Sehingga terjadi pengajaran dua arah. Antara mahasiswa dan juga dosen. Lalu kita sudah memiliki successful alumni, dan juga kita sudah memiliki industry certification. Oke, next. Oke teman-teman, jadi kuliah di IDS itu berlangsung selama 20 bulan, dan terdiri dari lima term saja. Untuk saat ini kita memiliki tiga jugusan, yaitu ada design and illustration, animation and games, dan juga film and media production. Next, oke. Teman-teman, mungkin inilah sedikit gambarannya. Apabila teman-teman mengambil pathway atau berkuliah di IDS. Jadi setelah kuliah 20 bulan di IDS, teman-teman punya pilihan nih. Kita kuliah singkat, banyak praktek. Kita di sini bertujuan untuk mempersiapkan kalian saat lulus, siap terjun ke dunia kerja, teman-teman. Maka dari itu kita memiliki program Fast Track to Industry. Jadi kita di sini untuk sistem pembelajarannya memang berbasis industri. Jadi teman-teman saat lulus 20 bulan, siap bekerja. Atau kalau teman-teman mau dapetin bachelor degree-nya, bisa lanjut nih teman-teman. Ini untuk Australia, bisa langsung ke GMC Academy dan juga Griffith University. Next. Lalu untuk UK, kita ada kerjasama dengan UCA dan juga T-Site University. Next. Oke, lalu ini adalah program head kita, teman-teman. Mungkin bahasa lainnya adalah Kaprodi ya, ketua jurusan. Untuk program head of design and illustration, kita ada Mas Andang Kelana. Lalu untuk program head animation dan games, ada Mas Romi Oktaviansyah. Lalu program head di film dan media production, ada Mas Radina Kristiawan. Next. Oke teman-teman, jadi IDS ini memang lahir dari industri. IDS ini merupakan bagian dari ideal group, teman-teman, yang punya 4 pelar bisnis. Untuk investasi, kita ada ideal social capital. Untuk hiburan, kita ada ideal social entertainment. Dan juga IDS juga ada PH sendiri, production house. Dimana kita memang satu grup, yaitu ada Palron Pictures. Lalu untuk agensi pemasaran, kita ada ideal works. Dan juga untuk pendidikan, kita ada IDS Education Group. Oke, next. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah ideal social entertainment, dimana berfokus pada produksi konten, distribusi, dan juga investasi di dunia hiburan. Nah, berikut ada film-film yang sudah diproduksi oleh ideal social entertainment. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa coba kirim di kolom chat. Film-film apa aja nih yang teman-teman tahu, atau pernah nonton, atau mungkin ini adalah salah satu film yang kalian suka juga nih, waktu dulu nonton. Oke, next. Lalu ini adalah Parron Pictures, dimana ini adalah film Kalian Pantas Mati, merupakan film layar lebar yang terakhir diproduksi oleh Parron Pictures pada Oktober 2022 kemarin, teman-teman. Oke, next. Oke, lalu untuk Industry Network, kita ada dengan Lumine Studio juga, dimana ini studio yang terlibat dengan beberapa proyek besar, seperti film Gundala, Garot Kaca, dan juga film seriasi kemarin. Nah, ini ada salah satu alumni kita, yaitu Diki Eka Kurnia, dia terlibat dengan pembuatan visual effect pada film Garot Kaca kemarin, teman-teman. Oke, next. Lalu ada juga Infinite Studio, merupakan studio animasi asal Singapura yang berlokasi di Batam. Ini merupakan studio animasi terbesar di Asia Tenggara, teman-teman. Nah, kemudian kita juga ada satu alumni yang bekerja di sana, yaitu Rachel Vania. Next. Oke, dan kita ada juga kerjasama dengan Buang Black Film, dimana ini merupakan studio animasi yang asal dari Kanada, dan Muka Cabang di Bali, teman-teman. Nah, ini ada salah satu alumni kita yang bekerja di sana juga, yaitu Nurul Jihan. Oke, next. Oke, lalu kita juga punya alumni, yaitu Livia Prima. Dia saat ini sebagai art director di Power Engine Studio. Next. Lalu ada John Halim Santoso juga, selaku senior artist di Ubisoft. Dia terlibat dengan pembuatan game Assassin's Creed Unity, ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu game ini, teman-teman? Next. Oke, lalu kita juga ada Tira Wesley. Dia saat ini berkaitu sebagai filmmaker di UK, teman-teman. Oke, next. Untuk alumni, kita sudah banyak tersebar, teman-teman, di perusahaan dan juga startup besar. Contohnya ada di sini. Ada di Ubisoft, Lucasfilm, Lumine, Infinite, MD, Gojek, Tokopedia, Paragon, Ideal Source, Kokiku, TransTV, dan masih banyak yang lain. Oke, next. Oke, teman-teman. Jadi, kita dari IDS nih memang seringnya teman-teman ada ngadain free webinar. Di mana nih untuk minggu depan, kita akan ada webinar mengenai tips and trick membangun karir sebagai desainer grafis di industri kreatif. Untuk pembicaranya, kita ada Rizky Fireza, selaku alumni dari IDS juga. Lalu, di tanggal 28 April nanti, kita juga ada webinar, teman-teman, mengenai starting your startup career in UI and UX design. Oke, untuk speakernya nanti akan ada Tri Anugrah. Dia saat ini sebagai UI, UX designer di pasar mikro dan dia juga merupakan alumni dari IDS, teman-teman. Nah, nanti ini mungkin teman-teman bisa screenshot untuk mendapatkan link pendaftarannya. Atau mungkin nanti aku bisa minta tolong untuk rekan aku juga untuk cerimin link pendaftarnya di kolom chat. Oke, next. Oke, sekian prestasi dari aku. Terima kasih. Oke, mungkin saat ini kita langsung masuk ke inti sesi ya, teman-teman. Mari kita sambut untuk sumber kita, yaitu Kak Jovian. Halo, selamat siang, Kak. Halo, Mas Soni. Ya, apa kabar nih Kak Jovian? Alhamdulillah, baik. Mas Soni sendiri gimana itu? Baik juga. Oke. Jadi gimana nih saat ini? Masih pekerjaan lancar? So far so good sih. Masa sekarang aku juga lagi ngemakai di jam kerja aku, cuman untungnya aku diberi kesempatan untuk ya, jadi dah dulu lah kerjanya, bisa dilanjutin nanti lagi. Oke. Oke, Kak Jovian mungkin masuk ke materiali, mungkin kita ngobong-ngobong sedikit dulu ya. Boleh tuh, ya. Ya, Kak Jovian kan berarti dulu alumni dari IDS ya, Kak Jovian, ya? Iya, betul. Kamu tahu dulu masuk IDS tahun berapa nih, Kak? Aku tuh 2019 ya. Oh, 2019 ya. Iya, 2019, betul. Memang dari dulu ada minat ke animasi game segini atau gimana nih, Kak? Nah, kalau untuk ceritanya sendiri tuh, dulu aku kan ya, bahkan gak ada pemikiran sedikit pun untuk masuk 3D ya. Iya. Apalagi ke game, dulu aja ke IDS aja masuknya animasi kan aku tuh. Nah, cuman karena aku emang ada best skill-nya di Suka Gambar, nah akhirnya kayak, mungkin aku bakal bisa punya bakal lebih nih kalau misalkan kayak kesenilain. Karena saya 3D gitu, karena kan lagi-lagi perkembangan industri, lagi besar-besaran di 3D tuh. Iya. Teknologi, apa-apa 3D-3D. Kayak, kenapa gak nyoba pelajarin aja? Dan untungnya, aku sendiri ngenemuin nih ada International Design School. Yang mana aku cek tuh, karena aku juga ngebanding-bandingin dong sama tempat lain. Nah, dari semua, untungnya pas aku lihat IDS, ternyata kurikulumnya bagus banget. Jujur tuh. Setuju gak? Oke, kelebihan IDS tuh di kurikulumnya. Nah, karena aku suka kurikulumnya, akhirnya aku mulai nge-apply tuh di sana. Gitu. Akhirnya kuliahnya di IDS. Iya. Lulus setelah kuliah di IDS, lulus berarti 20 bulan ya waktu dari Kajokan-nya. Iya, yang 20 bulan. Dan habis itu langsung ke kantornya sekarang di Red Hot CG. Ada sedikit jeda sih gak langsung masuk ke research. Kayak ada beberapa fase lain lah gitu. Kayak ngerjain proyek-proyek random yang dari tawaran-tawaran gitu. Oke, berarti memang di awal tuh pas kuliah memang ada pengen interes tiba-tiba ke game gitu ya? Oh, itu di tengah jalan itu. Tengah jalan. Iya. Udah dua per tiga jalan tiba-tiba kayak yang tadinya kepikiran, Oke, sekarang belajar animasi, kedepannya kerja animasi. Tahunya kan di term empat, udah di dua per tiga jalan, ada tuh kelas-kelas game. Iya. Dua tuh kelasnya. Tiba-tiba aku mikir, aku dari kecil senang main game kan? Kayak kenapa gak kerja di game aja? Yang mana kayak kerjanya tuh lebih dari hati gitu. Kebanding kayak, oh ini belajar ini berarti pengennya ini. Tapi mending kenapa gak dari awal suka game, kerja di game. Oke, benar. Jadi memang ngikutin passion aja lah ya? Iya aja sih. Oke deh, mungkin Kak Jovian, mungkin saya persilakan untuk mulai presentasinya, Kak. Oke. Ini aku coba saya screen ya. Halo semuanya, perkenalkan. Tadi udah dikenalin ya. Aku dengan Jovian Wardana. Panggil aja Jovian. Sekarang aku kerjanya tuh di Red Hot CG. Sebentar ini screen aku udah muncul belum ya? Masih loading sih di sini, Kak. Astri-san. Tunggu ya. Astri-san gak keluar ini screennya. Iya, di sini masih belum keluar sih, Kak. Mungkin bisa minta bantuan dari sini, Kak, untuk kita bantu series screennya, Kak. Oh iya, boleh tuh minta tolong. Kan kemarin udah ada ya PPT-nya. Iya, oke. Nah, untuk judul pertama kali ini, judulnya adalah Design Your Own Realistic Game Characters. Yang mana tadi udah disebutkan sama Mas Doni. Cuman sebelum itu mungkin aku pengen mengenalkan diri aku lebih lagi ya. Oke, lanjut slide-nya. Nah, oke ini udah aku kenalin. Tadi aku kerjanya di Red Hot CG. Dan untuk proses kesanannya pun juga aku gak langsung ya. Oke, lanjut dulu. Ini aku akan menjelaskan diri aku lebih lengkap lagi ini. Ini boleh di next. Nah, jadi pertama-tama aku tuh dulu SMA-nya di Lab School Cibubur. Mungkin kalian di sini ada yang masih SMA ya, yang sedang mencari-cari kayak, aduh, nanti ke depannya bakal ngejar apa nih karirnya. Terus kan kalau udah kepikiran itu, baru kepikiran tuh mau masuk ke kuliah apa atau pengen ke sekolah apa gitu. Nah, kalau dulu tuh aku pas di Lab School karena aku kerjanya gambar mulu. Kalau kalian tahu tuh kan kadang-kadang ada tuh anak yang kerjanya diam mulu. Terus kayak, kalau dicek bukunya misalkan kayak buku cetetannya di belakang itu gambar semua. Nah, aku tuh contohnya tuh salah satunya. Apalagi kalau kayak kalian lagi belajar apa ya, misalkan PJOK tuh. Kan kadang-kadang ada tuh orang yang kayaknya lagi gerakan-gerakan silat. Nah, aku suka corak-corak tuh. Jadi di belakangnya tiba-tiba ada naga. Nah, terus random itu cuman cendari sana. Bentuk ya skill-skill random tuh suka gambar dan lain hal. Nah, sejak dari sana, aku mulai tuh suka berkarya jatuhnya. Nah, ini boleh dilanjut nih. Gara-gara aku suka itu, terus aku menemukan ada IDS. Nah, di IDS tuh bener-bener asik banget sih menurut aku. Karena pertama kali aku masuk IDS tuh, aku udah mikirin kan kayak, wih, aku gak bakal ketemu pelajaran-pelajaran yang aku suka. Let's say matematika, atau mungkin fisika. Dulu aku anak hipah soalnya kan. Kayak gak maulah ketemu-temu gitu lagi. Biologi lah dan lain hal. Meskipun biologi masih ada, cuman kayak secara seni kita belajar anatomi. Itu asik sih menurut aku. Kebanding kayak hal-hal lain, kayak mitosis dan lain hal gitu. Kebayang lah ya. Nah, pas awal di IDS juga, aku seneng tuh. Karena bertemu dengan teman-teman yang mana kita memiliki minat dan hobi yang sama gitu loh. Kayak mayoritas orang-orang sini tuh paling banyaknya gigit gitu lah ya. Kebayang. Dan jadi kalau ngobrol nyambung. Dan kayak, bondarinya lebih kuat aja gitu. Karena ada banyak kesamaan sama mereka. Dan pas di awal-awal IDS tuh, kalian juga gak langsung belajar berdasarkan jurusan yang kalian pilih gitu loh. Kalian tuh bakal belajar fundamental-fundamental lagi. Kayak misalkan desain. Jadi kayak semua jurusan tuh bakal dapet tuh desainnya. Kayak desain fundamental, terus kayak script writing, fotografi. Banyak deh kayak hal-hal yang kalian pelajari tuh bakal berguna banget di depannya. Nih boleh lanjut. Nah pas udah di 2020. Nih kalau gak salah udah mulai covid nih. Udah mulai wepa gitu ya. Udah gak asik pokoknya tuh. Jadi masa-masa asik tuh di 2019. Setelah itu kayak, oke gak ke teman-teman. Tapi dari sana akhirnya jadi lebih fokus belajar tuh. Di 2020 tuh aku inget udah mulai fokus 3D modeling tuh. Jadi 3D modeling kalian diajarin. Banyak-banyak yang diajarin tuh. Dan semuanya tuh suruh. Karena kalian akan diajarin sesuatu. Terus langsung dikasih tugas. Berdasarkan apa yang diajarin sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian emang punya minat belajar 3D. Aku yakin ini kayak main game aja sih. Oh challenge-nya disuruh ngerjain ini. Udah tinggal kerjain aja. Eh been you vienen signs then. Alongside siitsu desi olumnya untuk jeanya. I'm boleh. Bye. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.